Tawangan Tarsal Tarsal Tunnel Europatic Peripher Nah, kalau ini pemeriksaan fisik Nah, ini Oleh Lipom Lipom dipergelangan tangan Namun ditundak karena masih belum setiap operasi Jadi kebas Ini kalau di tengah Masuk ke medianus juga, medianus berarti Carpal Tano Syndrome Kita palen Kayak guyon kanal Ini kanal guyon Dipergelangan Kalau yang medianus tadi Di Tawangan Nervus Medianus Nah, ini Atrophitenar, ini promenar Ditarik Dia suruh Gupi kertas, ditarik Nah, dia gagal Kalau yang si CTS tadi, nah baru CTS, palen Yang ini ya Yang 54 ini Ini Jarang sih, kalau gue kanal ini Nah, ini Nervus Radialis ya Satur di naik palsi Jadi dia Punggung tangan Siku ya Ini belajar ke Ini lagi memang Fisiologi Sarafnya itu ya Nah, Nervus Radialis untuk Punggung tangan Siku belakang ya Faktor Nervus Radialis Kalau ini Diagnosis Fibula ya Prestesi Dorsum Reta Sulit berjalan Invenksi Peroneal palsi Peroneal Nervus Peroneus Di Fibula Di betis Nyeret 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 Jadi dia Ini Neuropati Perifer Rombongan ini Put drop Step gate Nah ini Supervisial Put drop Ini Nyampak Oke ini T0 juga Di siku kanan Nah T0 Baru nih Karate Karpal Kubital Kubiti Kubiti Ini Pasang Kubiti Tempat Nyuntik Nervus Ulnaris T0 T0 juga Di KTS Menang Ada Jebaan Meta Ininya Jari-jari Anatominya F.I.L.B. Kubital Kompresi Karang Tekanan Oke ini Kubital T0 Nah itu Kuat ini Kita nulis Oke ini Tata laksana Ini Tanya Tata laksana Dari CTS Gagal Obat-obat Biasa Warung Baru dia Injeksi Steroid Intrakanal Ini Karpal Kana Oke ini Ditanya Diagnosis Kalau Diagnosis 61 Kebas Semutan Sulit Menggerakkan Jari Nah Semuran Yang 5,8 Itu Belum Terlalu Baru Ininya HBSRC Yang Naik 10% Jadi KDM Tadi Keyword Kalau Dilep Gula Darah Pasti Kira Naik Dm Polineuropati Nah Nah Kalau Dm Polineuropati Gabapentin Gabapentin Antinyarinya Nah Ini Ini soal Keyword Abis infeksi Demam Diari Ini bagian Dari Neuropati Diari Sebenarnya Jadi ada Autoimmun GBSH Guyon Bari Sindrom Nah Guyon Bari Ini Karena Dia autoimmun Di Lumbar Fungsi Ada Disosiasi Situ Albumin Nah Ini Mekanismenya Autoimmun GBS Tadi Rusak Selaput Nah Ini Disosiasi Situ Albumin Tadi Protein Naik Tapi Sel Normal Nah Penunjang Nah Ini Hati-hati Neuropati Perifer Tapi Ada Potosis Istirahat Keyword Nah Dia ada Adere Infeksi Jadi Ini Myasthenia Grafis Myasthenia Grafis Kita Periksa Antibody Acetylcholine Keracunan Colinergic Jadi Keyword Yang Ngebedainya Infeksi Tadilah Infeksi Ada Infeksi GBS Kalau Tidak ada Biasanya Nesteinia Grafis Tapi Emang Sebenarnya Ada Autoimmun Sama-sama Persamaan NG Sama GBS Pyridostik Min Nah Kalau Si Acetylcholine Tadi Memang Produksinya Di Kelenjar Timus Di Mediastinum Dari City Scan Jadi Di Periksa Torak City Scan Torak Di Perplasi Jadi Keganasan Kemungkinan Jadi Di Timectomy Komplikasi Komplikasi Tindakan Sebenarnya Ada Algoritma Kayak Ini Jadi Obat Dulu Baru Operatif Oke Ini Neuro Neuro Geriatri Keyword Coba Ini Apa Kira-kira Piss Keyword 68 Cockwheel Dari White Schizophrenia Ini Kira-kira Apalah Aduh Clozapin Ini Sebenarnya Bridging Jembatan Menuju Kita bahas Psychiatri Atau Ini Aisyah Menurut Aisyah Apa Parkinsonism Ini Efek Samping Obat Menyerupai Parkinson Tapi kan Kalau Parkinson Biasanya Usia Lanjut Di atas 60 tahun Ini kan Baru 30 Nah Ini Kalau Ditanya Tentang 69 Bagian Dari Dopamin Dopamin Itu Turun Itulah Levo Obat Levo Depa Levo Itu Artinya Meningkatkan Orangnya Dopamin Turun Nah Kalau Ini Usia 78 Benar Cocok Untuk Onset Parkinson Disease Ini Obat Pertanyaannya Levo Depa B Kalau Bromukriptin Nanti-anti Ini Untuk Obat Ini Prolactinoma Efek Samping Efek Samping Dari Prolactinoma Itu Antisikotik Jadi Hayudaranya Bisa Sekresi Ini Asi Ini Kalau 71 Kalkuduk Positif Otori Kejang Jadi Ini Neuroinfeksi Juga Kalau Kalkuduk Berarti Meningen Penuhi kesadaran Encephalum Encephalum Paranikimata Jadi Meningo Encephalitis Itu Keyword Jadi Kesadaran Encephalum Kepuduk Dari Meningen Kalau Ini Ditanya Etiologi Nah Ini Neuropathip Soal ini Dibangunkan Diari Diari Ini Berarti Ada virus Diusus Enterovirus Itu Gorongan Dari Kalau Kalau Ini Tidak ada Virus Yang Ini Ini HIV 30 tahun Kemungkinan Ini Beberapa Kali Dalam Satu Tahun Terakhir Sering Ngantuk Meningitis Kronik Ini Termasuk Kasus Langkah Kriptofocus Neoforman Paling Keyword HIV Narkobanya Jadi Sejenis Jamur Fungi Ini Neurogeriatri Selain Parkinson Nah Kasus Kayak Ini Ini Kita Ngebedai Demensia Ini Serial Dibantu Nyeri Kepala Tidak Nyeri Kepala Kelemahan Anggota Nah Ini Berarti Ada Riwayat CVD Cerebro Fascular Disease Nah Jadi Kira-kira Apa nih Poppy 773 Kalau ada CVD Jenis Demensianya Apa nih Ini Ada dua Faskuler Sama Alzheimer Sering Kalau Ada CVD Faskuler Kalau ini Karotis Tidak Mengalami Stroke Jadi Ini Nyingkirkan Demensia Faskuler Nah Berarti Kemungkinan Alzheimer Alzheimer Itu Demialinisasi Ini Memang Ada Jenis-jenis Lain Navy Body Plug Entangle LZ Mertar Ini Sumbatan Dari Otak Kurang Kurang Dari Sepuluh Ini Mielin Yang rusak Yang jarum Juga Keyword Plug Tongue Fasin Unclusion Diagnosis 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 Nah Ini Ada stroke Ada usia Juga 70 tahun Campuran Alzheimer Faskuler Ini Soal Bonus Kasus Kasus Langkah Gue butuh No Bela Jangan Lupa Kalau Keyword Tandem Gait Motorik Nah Ini Kelukahan Sumbuh Sendiri Kalau Penah Sumbuh Auto Immun Itu Multiple Sclep Nosis WMN Spastik Auto Immun Teknologi Fitness Diplopi Ini Kasus Arangu Dia Inflamasi Radang Sama Perusakan Selaput Mielin Ini Di MD Ducan Ducan Excellency Recessive Keyword Biopsi Otak Otot Wordling Bebek Wordling Genetic Kasus Langkah Ini Anak Laki Laki Yang Mas Tadi Ini Ada Yang Kayak Ini Stephen Hawking Halifisika Sikulasi ALS Atropik Amiotropic Lateral Sklerosis Sklerosis Pengerasa Natral Bagian Sarapnya A tidak Mio Ototropik Gerakan Ada gerakan Dari otot MN LMN Wadja Oke Ini Benjolan Jaringan Sarap Selapkan pada Selaput 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 Berarti Kecah Kecah Skeksis Nah Itulah Selaput Melin Melo Skeksis Beda dengan Spina Bipida Dia ada Masih Spina Terlipat Ada Spina Space Terlipat Berlidah Bipida Berlidah 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 Kepala ya polio ya jangan lupa demam tidak bisa berjalan, demam infeksinya ya polio ya, polio corno anterior, lokasinya ya topis ini dulu aku, yang psikiatri ya, yang psikiatri psikiatri sih memang porsinya dikit tapi setidaknya jangan terlalu ini lah, kita bahas yang ini ya, yang khas-khas ini dari Tiara coba, tebak keyword nama jawabannya, langsung Tiara tidak tahu kak, kalau menjawab, baca dulu tidak dapatkan waham dan halu, perempuan berdebar, sangat takut, tercekik, agoraphobia, dengan gangguan panik ini ya, dengan keramaian ya, nah, hati-hati, jangan, ini kan, kalau ramai ini beda dengan apa yang ramai kayaknya sosial ini, nah, jangan keliru kalau sosial itu kan menjadi pusat perhatian kalau, panik nih dari ininya tadi kan, panik dari karena dia berdebar-debar tadi kan dia ngomongnya berdebar-debar, sangat takut, nah itu, gangguan neurotik ya kan, hipokondriasis masuk ke gangguan neurotik, ya, tapi hipokondriasis biasanya satu diagnosis penyakit, ya, lawannya nggak gangguan somatik nah itu, kalau gangguan somatik banyak keluhan, ya, multisistem tapi masuk ke neurotik, ya, bawah biak, masuk sini, ya oke, agoraphobia dan gangguan panik, ya nah ini, yang tadi kata kakak, depan kelas, depan kelas kan pusat perhatian, jadi, fobia sosial, ya, oke ini panic attack serangan, ya, bawah, nah ini kepribadian dependen kalau kepribadian sih lebih banyak cerita, misalnya tergantung dengan ibu, ya, dengan apa, ya, pokoknya misalnya dalam hal-hal kehidupan sehari, sehari-hari, ya ya, cuma menghindera masuk ke ke peribadian juga, ya oke, ini ditanya nah ini kalau, ini gangguan tidur, ya, agak beda, ya, coba baca lagi, Ben suci juga apakah diagnosis pasien tersebut seorang wanita datang ke pulau di klini karena terbangun di masa hari setiap bangun dia merasa sangat nafas begitu cepat dan banyak bergeringan dia merasa sangat ketakutan ketika bangun tidur karena dia merasa saat tidur dari sosok insular mengajarnya dalam mimpinya keluarga pasien sering mengatakan sering mendengar dia berteriak saat malam hari, namun tidak pernah merespon ketika dipanggil ketika sadar pasien menceritakan mimpi yang baru saja dialami nightmare dia masih mampu menceritakan mimpinya kalau naik teror dia tidak ingat dengan mimpi yang baru dialami nah, sekali lagi kalau somnabulisme ini tidak berjalan, ya tapi dia tidak ingat apa yang terjadi dengan selama tidurnya tadi insomnia susah memulai tidur kalau hipersomnia kebalikannya, terlalu banyak tidur tidurlah cukup malam berlebihan tapi masih ngantuk oke nah ini gangguan tidur juga nomor empat ya diagnosis setiap malam terbangun kan dicoba untuk ditegur nah ini yang tidak ingat sama sekali dia tidak sambil berjalan somnabulisme kalau restless leg ini leg kaki, kakinya kayak kram-kram itu restless kalau narkolepsi ini ini gangguan tidur juga ya narkolepsi nah gangguan jadwal tidur oh gangguan ini dia narkolepsi ini ini pas siang dia nantuk luar biasa gitu dia bisa ada halusinasi hilang tonus tiba-tiba gangguan jadwal tidur jaga ya pada sifan lah disini kayak ini gangguan jadwal tidur nah ini di poli jiwa ini gangguan tingkah laku ini kucing oposisi sih menantang memangnya pribadi di sosial ini biasanya sesama manusia nih idiotauran psikopat psikopat ini tidak terlalu umum psikopat sadisme nah ini yang menyiksa pasangan itu biasanya ini ini kaplan sedok oposisi oposisi itu kan lawan nah permusuhan 6 bulan onset ini nomor 6 soal keyword lagi soal keyword gangguan ya pada anak nyari perut sering makan bedak wangi ya yang aneh-aneh ini gangguan makannya fikal nah bulimi bulimi biasanya muntah keywordnya itu muntah itu lah yang ada purging tipe purging bikorek-korek pakai jari di mulutnya anoreksi nafsu makan turun gangguan tingnya gerakan itu gangguan dari motor disorder makan sementara gangguan ini juga bagian besar dari sepikal tadi nah ini psikiatri anak ini psikiatri anak oke kita langsung keyword bell ini nah jiwa ini mengeluarkan suara mengerutuk ya nah tidak mampu mengendalikan gerakan ketika tidur ya menghilang nah ini turet ya ini soal jarang juga ya kasus-kasus isip jarang gangguan campuran tik motor multiple ya lebih dari 12 bulan fokal tik kronik ada yang tik sementara ya motorik vokal ini nah ini bedaheng-bedaheng koprolnya mengulang-ulang nah ini kognitif behavior terapi kognitif behavior ini masuk ke spektrum nah ini gemuk ya gemuk merasa lalu bersalah ini gangguan makan sebenarnya tapi ada murungnya nih murung berarti depresi 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 itu obatnya flopsetine ya CBT kognitif ini dari pemikirannya nah behavior tinggal laku ya nah ini sublimasi ya contoh nah kalau yang kayak ego defense ini kita memang enak pakai langsung contoh ya ini sublimasi dari kesedihan dalam menyublim menyublim itu kan perubahan dari padat menjadi gas maksudnya padatan kesedihan ini kan menguap menjadi nopel ini ya itu kalau anak recall pelajaran IPAR dulu kan sebenarnya ada keyword-keyword lainnya tuh dari keyword proyeksi proyeksi itu menyalahkan maksudnya denial menyangkal split split membagi ya nah yang stabilo-stabilo ini ya apa ya regresi childish kanan-kan-kan disosiasi memutus ya itu yang ini last ya ada yang more ini memang hafali sikok-sikok ini ya ini sublimasi nah ini kita tuh most adaptive ya kasus tadi oke kalau ini tiba-tiba ya merasa moody lebih dari 2 tahun jadi ini moody naik turun ya bersiklus jadi itulah siklo siklotimik tidak ada hubungan dengan menstruasi oke ini sleep wake cycle disturbance ya gangguan siklus tidur karena karyawan yang tadi ya bangun tidurnya tidak teratur jadi kan nah di malam malam nonton korea gue nanggu keadaan sehari-hari ya oke ini ini kasus yang ini juga ya nah depresi berulang ya depresi berulang keywordnya dari ini kan 2 minggu yang murung ini anhedonia kan depresi nah lebih memilih untuk diam di rumah kan 6 bulan keluhan yang sama ya nah kalau habis pakai apa bis ngapal ini depresi bis ada mnemonic itu gak jembatan keledai paling jiwani kita apal ini B atau yang lain apa Fawaz punya ini kopi kalau jiwani kan banyak ini 3A ya gitu kan depresi ini anhedon ya anhedon affect sama sama ini apa tuh nah ini menurun ya 6 bulan keluhan yang sama ya telah berulangnya tadi sama hamarakon itu harga darat harga diri menurun ya ada yang gejala mayor gejala minor ya kalau ini berulang oke ini mayor juga ya suami merasa sedih menangis tidak lagi beraktifitas seperti biasa ya jadi gak ada yang gejala maniknya itu udah bisa bipolar distimi sikrotimi ini kan berubah-berubah ya oke kalau 14 ini stipe ya ditanyo obat depresi floxetin nah draft testnya ya kalau sertralnya nanti cemas ambil sedip-sedip tadi pakai kepala ya norazepam untuk ini kejang sama sentuh oke ini gangguan seksual ini psikiatri seksual ini disvaruni ya keywordnya takut nyeri dan cepat-cepat selesai nah kalau ini pingsan ya seksual pemeriksaan bertengkar hebat nah ini tekanan ya jadi stres akut tekanan hebat memergoki perselingkuhan oke ini gangguan kepribadian keywordnya avoidan dari menyendiri dan menghindar oke ini penyesuaian ya penyesuaian tadi pindah kantor ya pindah kantor 4 bulan ada bos yang baru oke selanjutnya malin jering berpura-pura malin jering jadi dia keduanya lemah fisik tapi normal dia sehat tapi ecak-ecak sakit nah itu nama lain dari malin jering berpura-pura karena ada sebab khusus ya karena dia menghindari kasus korupsi ini nah ini yang gangguan neurotic tadi banyak berjalan pinggang kesempatan oke dia berkali-kali periksa ya somatisasi dia ini dia mencabuti rambut rambut tuh keywordnya triko ya jadi trikotilomania paling keyword- keyword kalau jiwanya OCD OCD ini kan nah dia nak bersih terus ini kan kalau kotor dikit cuci ini ini satu diagnosis ya kankrota ben hipo jadi hipo kan kecil kecil kan maksudnya satu diagnosis dengan penyakit ini oke yang bencemas menyeluruh menyeluruh general anxiety disorder dia jadi ego dystonic istilahnya gak jelas ya ini kan cepat jantung terasa hilang konsentrasi tidak ada kelainan nah kalau ini gangguan konversi ya tiba-tiba jadi buta padahal dia merasa bersalah tadi ada stressor psikosocial sebelumnya tuh jadi convert itu kan mengubah maksudnya jadi mengubah kejiwaan yang tadi ke sistem indera terganggu nah ini opioid opioid intoxikasi atau kalau yang substance apa itu gangguan zat ya narkoba-narkoba antara putus sama ini kan kalau ini dia keywordnya sudah tidak bisa nah ini dia diomongin ya obatnya pula nanti makan nah tapi dia ada pupil mitri mitri ini berarti dilatasi oke jadi itulah opioid ini kan open point kalau intok apalagi salah siku itu contohnya mnemonic open point tadi opioid intoxikasi pupil mengecil jadi kalau dia membesar dia lawan dari intok lawan dari intok withdrawal kan itu keyword- keywordnya oke ini valproid keempat tadi membagi-bagikan uang ya bipolar asal valproid bipolar ini nah total sana ya untuk menurunkan maliknya ini injeksi ya haloperidol riwayat penggunaan alkohol terwarang ya ini psikotik akut mungkin tapi dua bulan onsetnya berarti kalau lebih ini sudah skizo skizofren kalau kurang dari satu bulan psikotik akut tadi baru ya oke selanjutnya ini dan buat isi pikir ini ya waham diperlukan buruk diurusnya dari kampung waham paranoid ya isi pikir nah ini bipolar kinimanik psikotiknya karena ada alusinasi tadi ya mendengar suara halusinasi auditorik bipolarnya dari nah sering marah kadang dia nah kalau marah dia membagi-bagikan wan maniknya kan sedihnya dia yang rasa depresinya ya ini naik turun B B2 polar kutub dua kutub kutub moodnya maksudnya oke kalau ini suntikan ya ACL yang lebih cepat short acting di kanwat lebih lama ya jadi kita pilih yang haloperidol HCL 2 mg intramuskuler oke ini untuk ini kan dua hari terakhir oke masih psikotik akut nah ini asap asap pulproat ya dan risperidon ini untuk risperidonnya ke psikotik nah gangguan malhamnya ini abis itu as maniknya ini ketika meningkat tidak butuh istirahat ini diturunkan dengan asap pulproat ini sekaligus oke diagnosis ini heberoprenik ini cekikikan bener ya cekikikan sikap aneh salah satu jenisnya ini kan menjadi tidak komunikasi tidak pernah mau mandi kalau kata tonik itu sikap lilin kayak patung itu ya nah paranoid ketakutan keyword oke ini nah ini paranoid kan ketakutan seorang yang mencelakai diri tidak mau kuat ini dari kamar dan ada aluriksinasi auditoriknya oke ini yang pro latinoma tadi ya yang kayak demi ulo tadi bromocriptin tadi dari samping kalau teridal lah oke ini dipolar tipe 2 dia hipomanik dia sampai mengganggu aktivitas kalau manik yang dipolar tipe 1 mengganggu aktivitas nah itu keywordnya daily living nah ini nah pasien ini diagnosis ya psikotek akut baru belum kerja ya kalau bipolar tipe 2 tadi tidak mengganggu aktivitas kak ya ya yang bipolar tipe 2 ya masih hipomanik kalau tipe 1 yang manik sudah mengganggu aktivitas kan ya dia memang tapi sudah agak aneh juga memang ya naman berbadan kelelahan oke ya memang ini keyword-keyword ini ya G1 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 yaelah besok ini jam 4 lagi ya kita ya enggak apa-apa ya sore Assalamualaikum Wr Wb